Pemirsa pasca kebocoran pipa gas di depan kantor Badan Narkotika Nasional Cawang, Jakarta Timur arus selalu lintas di jalan MT Haryono menuju pancoran sudah dapat dilalui kendaraan. Pengerjaan proyek LRT saat ini dihentikan sementara dan kebocoran pipa telah ditangani oleh pihak perusahaan gas negara. Arus selalu lintas di jalan MT Haryono menuju pancoran sejak selasa dini hari sudah dapat dilalui kendaraan baik kendaraan roda 4, roda 2 maupun pejalan kaki. Kondisi lalu lintas pagi tadi pun terpantau ramai lancar. Jalan ini sebelumnya ditutup untuk penanganan kebocoran pipa gas perusahaan gas negara atau PGN yang disebabkan oleh pengeboran proyek LRT yang terjadi pada Senin malam. Saat ini kebocoran pipa sudah ditangani oleh PGN namun pengerjaan proyek LRT ini dihentikan sementara untuk jalannya proses evaluasi. Kalau mengganggu dampak dari pembangunan itu kan pasti ada space jalan yang terambil. Tapi kita dari pihak Ano kan memang sudah melakukan mengatasi bagaimana kelancaran arus itu sendiri. Itu kejadian nanti kan ada tim penyidik sendiri dari pihak kepolisian dari pihak migas juga. Yang saya bisa jawab adalah kita lanjut ke PGN seperti apa. Jadi di PGN itu dari malam sudah menyiapkan tim pelaksana untuk perbaikannya. Sudah juga menyiapkan material dan peralatan untuk pelaksanaan perbaikannya. Cuman kita masih menunggu polis lain dibuka. Kemudian sama hasil dari tim penyidik sehingga kita bisa mulai kerja.